Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar teman-teman semuanya Semoga sehat selalu ya Dan selalu mendapatkan rejeki yang berlimpah Serta barokah Serta selalu dimudahkan dalam segala urusannya Amin amin ya robbal alamin Dan kali ini Saya mau bikin lontong daun pisang Isi oncom yang enak Bagaimana caranya Yuk simak terus videonya sampai selesai ya Pertama ini Saya siapkan berasnya Sebanyak 1 liter Kemudian langsung saya cuci bersih Setelah dicuci bersih Kemudian kita siapkan panci Lalu kita masukkan beras Yang sudah kita cuci bersih tadi Kedalam panci ya Kemudian masukkan santan Sebanyak 1500 ml Ini saya gunakan dari Setengah butir kelapa ya teman-teman Atau jika teman-teman Tidak ada gelas ukuran Gunakan aja air sebanyak 6 gelas Sekitar 6 gelas Atau kita masak nasi seperti biasa Tapi dilebihin sedikit ya ukurannya Pokoknya lebih dari kita masak nasi biasa Kemudian tambahkan garam Sekitar 1 sendok makan Atau disesuaikan dengan selera masing-masing ya Pokoknya secukupnya aja Kemudian kita aduk-aduk Supaya tercampur rata ya Nah setelah itu Kita masak di atas api kompor Ukurannya sedang ya Untuk apinya Kemudian kita tutup Supaya untuk mempercepat mendidihnya Nah ini udah mendidih ya teman-teman Kemudian kita masak Selama 10 menit ya Dihitung dari sekarang Nah ini udah direbus Selama 10 menit Kemudian kita buka tutupnya ya Nah sepertinya ini Airnya udah menyusut ya teman-teman Kemudian kita tutup kembali Dan kita ini biarkan Sampai dingin ya Atau sekitar 10 menit lah Udah gak terlalu panas Baru kita boleh buka tutupnya Dan sambil menunggu nasinya dingin Saya mau buat dulu Oncomnya untuk isian lontongnya Dan disini untuk bumbu oncomnya Ada bawang merah Bawang putih Cabai rawit Kemudian juga tambahkan sedikit garam Atau secukupnya Lalu diulek sampai halus Setelah halus Bumbu-bumbunya Kemudian masukkan oncomnya Kemudian oncomnya juga Diulek-ulek sampai halus Nah ini udah cukup Seperti ini Untuk oncomnya Halusnya ya Kemudian sekarang Kita masak oncomnya Sampai matang Kemudian Kemudian panaskan minyak Lalu kita tumis Bumbu sama oncom Yang udah kita haluskan tadi ya Kemudian tambahkan Kaldu jamur secukupnya Lalu masukkan daun bawang Yang sudah dipotong-potong Kemudian lanjutkan Menumis dan masak Sampai matang Nah ini dia Oncomnya sudah matang Kemudian ini kita sisihkan dulu Nah kemudian Kita balik lagi Ke nasi aronan kita ya Yang kita dinginkan tadi Kemudian sekarang Kita buka tutupnya Nah ini udah dingin Airnya juga udah Nggak ada ya teman-teman Pokoknya ini udah cakep Kemudian kita aduk Supaya tercampur rata Kemudian ini Mau saya tumbuk ya Dengan tumbukan kayu Seperti ini Lalu dibungkus plastik Supaya tidak lengket Dan jika teman-teman Tidak ada tumbukan kayu Seperti ini Boleh gunakan botol Bekas sirup Atau juga gelas Ya teman-teman Bisa Kemudian untuk Daun salamnya Kita buang aja ya Karena ini Udah harum banget Udah dapet aromanya Nah kita tumbuk Halus-halus Seperti ini aja Ya teman-teman Dan ini juga Saya menumbuknya Masih di atas Panci ya teman-teman Pokoknya ini Ditumbuk-tumbuk aja Secara halus Supaya tidak merusak Pancinya ya Atau jika teman-teman Males pakai gelas Atau pakai tumbukan Bisa juga Langsung diulenin Pakai tangan aja ya Teman-teman Karena kan ini Udah dingin Tapi jangan lupa Pakai sarung tangan ya Nah ini udah cukup halus Kemudian sekarang Mari kita bungkus Kita ambil sedikit adonan Atau secukupnya ya Kemudian kita Bulat-bulatkan Kita remas-remas lagi Supaya adonannya Lebih menyatu lagi Kemudian kita Pipihkan Nah seperti ini ya teman-teman Kemudian sekarang Kita isi dengan oncom Yang udah kita buat tadi Lalu kita tutup Dan rapihkan Jangan lupa like Kemudian kita ambil Daun pisang Lalu kita bungkus Dan untuk membungkusnya Teman-teman boleh Ikutin cara saya Atau jika punya cara yang lain Silahkan ya Kalau cara saya Seperti ini ya teman-teman Untuk bagian sambungannya Diletakkan di bagian bawah Kemudian untuk ujungnya itu Ditekan bagian tengahnya Lalu sisi kiri kanannya Dilipat ke dalam Kemudian sisa ujung daunnya Kita lipat ke bawah Dan seperti ini Hasilnya teman-teman ya Kemudian lakukan Sampai selesai Jangan lupa like Jangan lupa like Kemudian ini Jumlahnya dapat 36 buah ya teman-teman Selanjutnya Selanjutnya Kemudian kita kukus Kemudian ini udah Saya siapkan panci pengukusnya Ya teman-teman Lalu kita masukkan Lontong yang udah kita bungkus tadi Kedalam panci pengukus Setelah semuanya dimasukkan ke dalam kukusan Lalu kita tutup Kemudian kita kukus selama 45 menit Dan ini udah 45 menit Kemudian kita matikan api kompornya Dan ini dia Lontong bungkus daun pisang isi oncomnya sudah jadi Dan cukup sekian dulu video saya untuk hari ini Semoga bermanfaat Terima kasih banyak Sudah menonton video ini sampai selesai ya Dan sampai jumpa di video-video yang lainnya Sekian terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menonton! Selamat menonton!